Ola, como estão todos? Bem, bem-vindos ao canal do Batrejo. Se ainda não se inscreveram, por favor, inscrevam-se. Eu amo vocês. Yang artinya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Bagi yang baru bergabung, boleh dipencet dulu tombol subreknya. Dan semoga rejeki teman-teman pada lancar semuanya. Oke teman-teman, dalam video kali ini Batrejo menyajikan buat teman-teman semua yaitu ukuran, skema dan rencana desain sebuah box speaker yang diberi nama Mini Hogs Coupe 15 inch. Desain ini dibuat oleh Mr. Tawak yang sudah dibagikan di forum speakerplans.com secara gratis buat kita semua. Berterima kasihlah kepada beliau. Box speaker Mini Hogs Coupe ini cukup sederhana, karena desainnya yang tidak terlalu rumit, juga tak banyak menghabiskan bahan atau material seperti halnya box Hogs Coupe versi standar. Speaker model seperti ini bisa digolongkan ke dalam jenis box bass reflex horn. Ventilasinya yang berbentuk kotak di bagian bawah yang berbentuk horn atau berbentuk kerucut. Box Mini Hogs Coupe ini juga tidak menggunakan sekat tambahan untuk membentuk banyak lipatan seperti halnya pada Hogs Coupe standar. Tidak dijelaskan driver merek apa yang cocok dengan box ini, tapi kemungkinan yang memiliki FS 35 Hz dan Max Power 500 Watt. Jika dilihat dari volume kabinet dan volume ventilasi dari box ini, kemungkinan memiliki frekuensi resonansi yang rendah jadi cocok sebagai subwoofer utama. Dengan desain kerucut atau horn, penggunaannya tentu diutamakan untuk outdoor yang membutuhkan jangkauan bass yang jauh. Teman-teman bisa menggunakannya sebagai subwoofer untuk sound miniatur, untuk audio rumahan, bahkan bisa juga untuk sound tanggapan atau sound balapan. Baiklah teman-teman, silakan simak terus video ini sampai habis. Ukuran, rencana desain, serta model 3 dimensi, semuanya ditampilkan secara lengkap. Terima kasih telah menonton! Dimensi lembar papan triplek yang tersedia di pasaran, umumnya adalah 122 cm x 244 cm. Teman-teman hanya memerlukan satu lembar papan triplek atau MDF, dengan ketebalan 15 mm untuk membuat box speaker mini hogscoop yang sesuai dengan skema ini. Untuk membuat semua panel yang dibutuhkan, pertama buatlah garis pemotongan pada permukaan papan sesuai dengan ukuran-ukuran setiap panel seperti ini. Lalu kedua, teman-teman hanya tinggal memotong-motongnya saja secara lebih cepat dan mudah. Beberapa panel memiliki bentuk berbeda, seperti brace dan baffle atau panel penyangga driver. Berikut ini adalah bentuk dan ukuran-ukurannya. Terima kasih telah menonton! Berikut ini adalah beberapa panel yang memerlukan pemotongan dengan sudut tertentu pada tepi. Buatlah potongan sudut yang sesuai dengan derajat kemiringan yang disertakan presisi sehingga sambungannya kuat. Teman-teman perlu membuat garis-garis tata letak untuk memudahkan pada saat menyusun semua panel, supaya sesuai dengan skema yang semestinya dan juga presisi. Terima kasih telah menonton! Pada saat menggabungkan semua panel untuk menjadikannya sebagai box speaker yang bagus, pergunakan skrup dan lem. Setiap sambungan harus benar-benar presisi supaya kuat dan angin tidak bisa menerobos melalui celah-celah. Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah teman-teman! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!